Lua Tianhua baru saja kembali ke sekte dan mengetahui bahwa Ningki berada di Aula Master Sekte. Kenapa kamu panik? Apa yang terjadi? Ningki memandang Lua Tianhua dengan senyum tipis. Lua Tianhua dengan cepat membungkuk dan berkata, Guru, saya telah menerima kabar bahwa banyak gunung dan benua baru muncul karena perubahan dunia. Gunung dan benua baru telah muncul. Semua orang kaget saat mendengar ini. Namun, Ningki sepertinya sudah mengetahui hal ini. Dia menganggup dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, Saya mengerti. Anda bisa pergi sekarang. Iya tuan. Dalam hati Lua Tianhua, dia mengagumi kemampuan Ningki untuk tetap tenang. Bahkan setelah mendengar beritanya, dia masih bergeming. Seperti yang diharapkan dari tuannya. Tidak lama setelah Lua Tianhua pergi, Duan Yingjun tiba-tiba berlari masuk. Bos, kuil dewa perang dikelilingi. Dikelilingi. Ningki sedikit mengernyitkan alisnya. Dia berdiri dan berjalan menuju panggung dewa perang. Semua orang buru-buru mengikuti dari belakang. Ketika Ningki mencapai tahap dewa perang, selain 72 dewa perang, Orang-orang yang tersisa sudah berkumpul di tempat ini. Mereka mengangkat mata dan melihat ke atas, Hanya untuk melihat banyak orang yang dipenuhi aura Doudi berdiri di udara di sekitar Wargat Hall. Raja suci dari tempat suci kaisar biru langit. Wajah Ningki sedikit muram. Jelas sekali, pihak lain telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menemukan lokasi kuil dewa perang. Namun, tidak perlu khawatir. Kuil dewa perang diselimuti oleh mantra pembatas. Dunia luar tidak dapat melihat situasi di dalam kuil dewa perang. Sangat kuat. Orang-orang ini semuanya Doudi. Itu pasti salah satu dari tiga tempat suci, kan? Suge Jingtian menyipitkan matanya. Tuoba Yuncheng dan yang lainnya telah mendengar tentang distribusi kekuatan di daratan Lingwu dan cukup akrab dengan tiga tempat suci. Namun, mereka tetap kaget dan khawatir saat melihat puluhan Doudi mengelilingi kuil dewa perang. Mata Ningki tertuju pada seorang pria parubaya yang tidak mencolok. Dia berdiri di belakang Raja suci dan tampak sedang beristirahat dengan mata tertutup. Namun, Ningki bisa merasakan riak familiar yang menyapu aulah dewa pertempuran. Namun, riak ini diblokir oleh mantra pembatas. Kekuatan hukum. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia mengamati atribut pihak lain. Tanah suci kaisar azure, kaisar azure. Level, tahap awal Dou dan Rilem. Teknik budidaya. Keterampilan bela diri. Poin kesehatan. Lotus Tirk tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Ningki langsung melalui penghalang dan tersenyum. Kamu Ningbeik Suan, bukan. Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Ketika orang-orang di kuil dewa perang melihat ini, mereka menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Dia tidak bisa melihat kita. Kemudian, dia tersenyum pada azure Supreme Tirk dan berkata, Kamu adalah azure Supreme Tirk. Saya mendengar bahwa Anda mencari saya baru-baru ini. Apakah Anda ingin mentraktir saya minum teh atau mengobrol dengan saya? Suaranya ditransmisikan ke dunia luar melalui formasi terlarang. Wajah para raja suci, yang menggaruk-garuk kepala karena kebingungan, menjadi waspada saat mereka melihat ke arah ruang kosong. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Metode War God Hall sebenarnya sangat kuat. Tingkat penyembunyian sekte ini bahkan lebih aneh dibandingkan dengan azure Emperor Secret Ground mereka. Bahkan sebagai Dodi, mereka tidak dapat menemukan misteri di dalamnya. Kaiser King, penguasa tanah suci azure Tirk, eksistensi yang telah melampaui Dodi. Semua orang terkejut, dan kemudian wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang tidak jelas. Hanya mereka yang baru saja memasuki aula dewa perang yang tidak mengetahui apa yang diwakili oleh azure Supreme Tirk. Kamu harus membayar sesuatu karena membunuh orang suci di tempat suciku. Apakah kamu setuju? Lotus Tirk tersenyum tipis. Lalu kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Ningki bertanya sambil tersenyum. Keduanya berbincang melalui formasi terlarang di udara. Namun, ada satu perbedaan. Ningki dapat melihat Lotus Tirk, tetapi Lotus Tirk menggunakan kekuatan hukum untuk menentukan lokasi Ningki. Sebagai perbandingan, Ningki lebih unggul. Lotus Tirk tersenyum. Sederhana saja. Aku menginginkan hidupmu. Bos, mengapa kita tidak kembali ke Dongsuan dan berkultivasi selama beberapa ratus tahun sebelum kembali untuk membunuh orang tua ini? Duan Yingjun berkata dengan marah ketika dia melihat Lotus Tirk menginginkan nyawa Ningki. Tuan-tuan Ning dan yang lainnya sepertinya setuju dengan sarannya dan memandang Ningki. Dongfang Baitian dan yang lainnya tidak mau kembali ke Dongsuan. Namun, kekuatan Lotus Tirk jelas telah melampaui alam Daudi. Tidak peduli seberapa kuat Ningki dan berapa banyak trik yang dia miliki, dia seharusnya tidak bisa menolak keberadaan seperti itu, bukan? Kaka, orang ini mengira dia tidak terkalahkan. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan sekarang. Tuoba Yunying mengirimkan transmisi suara ke Tuoba Yuncheng dengan sombong. Tuoba Yuncheng tahu bahwa adik perempuannya masih merasa tidak puas. Namun, pada saat ini, dia berharap Ningki mampu menahan tekanan. Dibandingkan dengan masa depannya sendiri, dendam sebelumnya bukanlah apa-apa. Jadi bagaimana jika seluruh klan Tuoba dimusnahkan? Itu bukanlah perseteruan hidup dan mati baginya selama orang-orang yang dekat dengannya baik-baik saja. Kau menginginkan hidupku. Cobalah, saya akan berdiri di sini, dan Anda dapat menerimanya. Ningki tersenyum. Arogan. Jejak kemarahan melintas di wajah penguasa suci ketika dia mendengar hal itu. Ningbeiksuan, iblis ini, sangat sombong. Beraninya dia menjadi begitu sombong saat menghadapi Lotus Tirk. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Semua orang di Aula Dewa Perang merasakan darah mereka mendidih ketika mendengar kata-kata Ningki. Bahkan pemimpin sekte pun tidak takut, jadi mengapa mereka harus takut? Dia sudah berkembang ke level seperti itu. Untungnya, saya tidak menyinggung perasaannya saat itu. Untungnya, ibu saya merawatnya dengan baik saat itu. Bai Hao berdiri di antara sekelompok murid sekte luar, mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Hingga saat ini, dia masih berpikir bahwa Ningki mengizinkan mereka datang ke Aula Dewa Perang karena selir suci telah membantunya di masa lalu, dan Ningki berterima kasih. Fang Kin dan Fang Su berdiri bersama dengan selir suci, dan Fang Mo serta Fang Bai berdiri di belakang mereka. Mereka berdua telah tinggal di Wargat Hall selama ini. Meskipun Ningki tidak mengatakannya secara eksplisit, mereka diam-diam telah setuju bahwa mereka adalah murid Aula Dewa Perang. Bagaimanapun, Patriar keluarga Fang juga telah menjadi murid sekte luar dari Aula Dewa Perang. Mendengar kata-kata Ningki, bibir Fang Mo sedikit melengkung. Lihat, dia kuat, dan itu ada di dalam hatinya. Jika itu kamu atau aku, apakah kamu akan begitu tenang ketika menghadapi keberadaan di luar alam kaisar? Fang Bai menggelengkan kepalanya. Tidak. Di dunia luar. Setelah mendengar kata-kata Ningki, Lotus Tirk tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia mengepalkan tangannya, dan nyala api merah tiba-tiba muncul di tangannya. Nyala api ini sangat biasa, tetapi ketika para penguasa suci di dekatnya melihatnya, mereka segera mundur ratusan kaki. Ada sedikit rasa takut dan iri di mata mereka saat mereka melihat nyala api. Dipisahkan oleh mantra pembatas dan kehampaan ratusan kaki, orang-orang di Aula Dewa Perang sepertinya merasakan gelombang panas mengalir ke arah mereka, menyebabkan jantung mereka berdebar. Apakah kekuatan nomologisnya, api? 922. Lotus Tirk tersenyum, dan bola api melayang ringan ke depan mantra pembatas. Kemudian, dengan suara keras, mantra pembatas diaktifkan, dan gelombang riak muncul di kehampaan. Para raja suci itu tercengang melihat pemandangan di dalam kuil Dewa Perang. Ada gunung-gunung yang membentang tanpa henti, bangunan-bangunan yang mengjulang tinggi seperti kota-kota raksasa, dan orang-orang di platform Dewa Perang. Peringatan, Aula Perang Ilahi sedang diserang secara intens. Mantra terlarang kuno, tebasan Dewa Perang Kuno, telah diaktifkan. Nada peringatan sistem tiba-tiba berbunyi. Kemudian, sosok ilusi setinggi ribuan kaki muncul di langit. Seolah-olah itu bisa memisahkan langit dan bumi. Ia mengayunkan kapak besar dan menebas Lotus Tirk. Apa ini? Raja Sage dari Tanah Suci Azure Tirk menatap sosok ilusi yang tampak seperti Dewa Perang karena terkejut. Di dalam Aula Perang Ilahi, Tuobayun Cheng, Dongfang Baitian, dan Doudi lainnya memandang Ningki dengan heran. Mereka melihat Ningki berdiri dengan tangan di belakang punggung dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, seolah dia tidak terkejut sama sekali. Semua orang kembali terkejut. Di mata mereka, gambaran Ningki telah berkembang menjadi misterius dan tak terduga. Seolah merasakan Aula menakutkan ini, 72 Dewa Perang yang selama ini tidak menunjukkan diri mereka juga muncul dan mendarat di platform Perang Ilahi. Penampilan mereka semakin mengejutkan para Raja Sage dan Lotus Tirk. Ekspresi Lotus Tirk langsung membeku. Ini karena kapak pihak lain juga membawa aura hukum. Dan hukum ini, itu membuatnya bergidik ketakutan. Itu jauh lebih kuat dari dia. Berlari. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Lotus Tirk setelah dia bereaksi. Membunuh Ningki dan menghancurkan Aula Perang Ilahi langsung terlintas di benaknya. Dia hanya ingin melarikan diri. Di bawah pengawasan penonton, Lotus Tirk yang acuh tak acuh, yang yakin akan kemenangannya, menerobos kehampaan dan melarikan diri. Ledakan. Kapak itu menebas tubuhnya. Dia terpotong menjadi dua. Tubuh Lotus Tirk terpotong menjadi dua. Dia mati begitu saja. Orang-orang di Aula Perang Ilahi melihat pemandangan ini dengan kaget. Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya hanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini terlalu mengerikan. Eksistensi yang melampaui level Doody sebenarnya dibunuh oleh sosok ilusi yang muncul entah dari mana. Wajah Tuoba Yunying sedikit pucat. Suara Tuoba Yun Cheng bergema di telinganya. Di masa depan, jangan pernah tidak menghormati pemimpin sekte. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Kakak, aku mengerti. Wajah Tuoba Yunying pucat pasi saat dia mengangguk. Dia diam-diam melirik Ningki dengan ketakutan. Penguasa sage dari Tanah Suci Azure Tirk berdiri terpaku di tanah saat mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapan mereka dengan kaget. Dia belum mati. Ningki berkata dengan nada sedikit kecewa. Ketika semua orang mendengar ini, mereka memandang Kaisar King. Memang benar, dia mengulurkan tangan untuk meraih bagian bawah tubuhnya dan terus melarikan diri dengan panik. Pergi. Melihat ini, penguasa sage dari Tanah Suci Azure Tirk berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan terbang ke langit. Tebasan Dewa Perang Kuno hanya memiliki satu peluang. Setelah memotong tubuh Kaisar Azure, secara bertahap menghilang, menghilang ke udara. Pada saat itu, dua sosok muncul jauh dari kuil Dewa Perang. Salah satunya adalah seorang biarawan, dan yang lainnya adalah seorang wanita. Sang Buddha, yang tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun, tersenyum pada wanita di sampingnya dan berkata, Sudah kubilang padamu bahwa anak ini tidak boleh dianggap enteng. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Mata permaisuri Han Ge masih dipenuhi rasa terkejut. Dia mengangguk ke arah Sang Buddha dan berkata, Biksu kecil, ini semua berkatmu. Kalau tidak, aku akan berakhir seperti Kaisar King itu. Sama-sama, Kaisar King tidak mendengarkan nasihat saya dan berakhir seperti ini. Saya kira dia perlu waktu 100 tahun untuk pulih. Ini adalah karmanya. Sang pencarian Buddha tersenyum. Aku ingin tahu dari mana datangnya kuil Dewa Perang. Kenapa tiba-tiba muncul di daratan linggu? Mata permaisuri Han Ge menunjukkan sedikit kontemplasi. Daratan linggu sedang mengalami perubahan besar. Saya bisa merasakan kekuatan sebuah hukum. Itu adalah hukum yang sangat kuat. Kalau tidak, mustahil ratusan pecahan benua yang belum pernah kita lihat sebelumnya bisa menyatu dengan daratan linggu. Saya punya perasaan bahwa kuil Dewa Perang pasti ada hubungannya dengan ini. Kita hanya berada di tahap awal pertempuran dan alam. Di mata mereka, kita tidak terkalahkan. Namun, Anda dan saya tahu situasi sebenarnya. Oleh karena itu, jangan khawatir untuk saat ini. Bertindak saja sesuai situasinya. Sang Buddha berkata sambil tersenyum tipis. Permaisuri Han Ge sedikit menganggup dan berkata, Saya akan mendengarkan Anda. Dengan sekejap, keduanya menghilang di tempat. Semua orang di kuil Dewa Perang belum bereaksi terhadap kejadian yang tiba-tiba ini. Setelah beberapa saat, Dongfang Baitian menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, Metode guru sekte sungguh tak terduga. Murid mengagumimu. Murid mengagumimu. Semua orang dengan cepat menangkupkan tangan mereka. Saya kira mereka tidak akan berani menimbulkan masalah bagi kita dalam beberapa tahun ke depan. Namun, untuk menghindari kecelakaan, kalian semua tetap di sekte dan jangan meninggalkan kuil Dewa Perang untuk saat ini. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Murid mengerti. Semua orang menjawab serempak. Setelah jeda kecil ini, semangat setiap orang untuk berkultivasi meningkat 30 persen lagi. Pegunungan 72 Dewa Perang sering menjadi pengunjung mereka. Di antara mereka, Dongfang Baitian paling sering pergi ke Pegunungan Lingdong Lai. Dan beberapa murid sekte luar biasa paling sering pergi ke Pegunungan Orochimaru. Ninjutsu miliknya dapat meningkatkan kekuatan tempur semua orang dalam waktu singkat. Setelah Ningki mengucapkan beberapa patah kata kepada Dongfang Hauji, dia diam-diam meninggalkan kuil Dewa Perang. Kota sapi hijau. Su Lingfang memandang Ningki, yang berdiri di depannya, dan menunjukkan senyuman pahit. Tahukah kamu bahwa Azure Tirk telah kembali? Aku tahu. Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, tahukah kamu bahwa dia mencarimu? Su Lingfang melanjutkan. Saya sudah melihatnya. Ningki tersenyum tipis. Melihatnya, tapi kamu. Su Lingfang menutup mulutnya saat mengatakan ini. Ekspresi aneh muncul di matanya saat dia berkata kepada Ningki, Tuan muda Ning, apakah Anda datang ke sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan saya? Saya ingin tahu di mana lokasi tambang batu pemurnian dewa terbesar di bawah tanah suci Azure Tirk. Ningki tersenyum tipis dan memberitahukan alasan kunjungannya hari ini. Itu benar. Dia telah mengarahkan pandangannya ke tambang di Azure Tirk Sacred Ground. Sekarang, dia hanya kekurangan enam batu dewa pemurnian kelas menengah untuk menerobos ke alam dodi. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia tidak akan jauh dari memahami hukum dan menerobos ke alam dodan. Anda. Mata Su Lingfang berkilat kaget. Jika dia tidak salah dengar, Ningki berencana mencabut gigi harimau itu. Dia berani menyentuh tambang di Azure Tirk Sacred Ground. Apa sebenarnya yang terjadi saat dia bertemu dengan Azure Tirk? Jejak keraguan mendalam muncul di hati Su Lingfang. Aku khawatir aku tidak bisa memberitahumu tentang hal ini. Kota sapi hijau tidak cukup kuat untuk mengabaikan Azure Tirk. Jika aku beritahu padamu, dia bisa menghancurkan kota sapi hijau dengan jentikan jarinya. 923 Ada urat mineral yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Suci Kaisar Azure. Kebanyakan orang tahu tentang mereka. Namun, selain beberapa dodi, tidak ada yang tahu di mana beberapa dodi yang terbesar berada. Secara kebetulan, Su Lingfang adalah salah satu dodi yang mengetahui di mana letak beberapa urat mineral ini. Ningki sepertinya tahu bahwa Su Lingfang akan menolaknya. Dia tersenyum dan berkata, Jika saya bisa membangkitkan garis keturunan rubah ekor 9 yang tersembunyi jauh di dalam garis keturunan Anda, maukah Anda memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui? Ekspresi Su Lingfang berubah. Dia memandang Ningki dan berkata dengan penuh semangat, Apakah yang kamu katakan itu benar? Su Qingqing memiliki garis keturunan rubah surgawi ekor 9, jadi dia pasti memilikinya juga. Namun, hingga saat ini, apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengaktifkan garis keturunannya. Jika apa yang dikatakan Ningki benar, maka dia bersedia mengambil risiko. Ningki tidak menjawab, dia hanya tersenyum dan mengangguk. Beberapa saat kemudian, Ningki meninggalkan kota Azurebul. Su Lingfang memperhatikan Ningki pergi. Ekor rubah yang panjangnya beberapa kaki muncul di belakangnya. Garis keturunan rubah ekor 9 miliknya telah berhasil dibangunkan. Berusaha lebih keras. Bersihkan ranjau yang runtuh itu. Zhang San, jika tanganmu kotor, jangan salahkan aku karena tidak memberikan muka pada ibumu. Aku akan memotong tangan dan kakimu. Sial, gempa bumi sialan ini. Bahkan tempat ini pun terguncang sedemikian rupa. Apa yang terjadi di luar? Di tambang terbuka yang ramai di Dancing Sun Rilem, seorang pria parubaya berkeringat deras, terus-menerus memberi perintah kepada bawahannya di dekatnya. Menarik, pengawas terkuat di tambang batu pemurnian dewa yang begitu besar hanyalah Dozong. Seberapa sombongnya tanah suci Azure Tirk? Apakah mereka tidak takut ada orang yang mencoba mengambil keuntungan dari mereka? Ningki berdiri di kejauhan sambil tersenyum tipis. Dia benar, tanah suci Azure Tirk tidak takut seseorang akan mencoba memanfaatkannya. Sebagai salah satu dari tiga tanah suci di Benualimu, bahkan seorang Dozong tidak akan berani mengambil batu pemurnian dewa yang bukan milik mereka. Bahkan jika mereka tidak takut pada Raja Sage di tanah suci, mereka harus mengukur perbedaan antara budidaya mereka dan Azure Tirk. Kamu datang ke sekteku untuk menimbulkan masalah, jadi aku akan memotong beberapa tambangmu. Tidak sopan jika tidak membalasnya. Sudut mulut Ningki terangkat. Hei, untuk apa kamu melamun? Apa kamu tidak mendengar Supervisor Wu memanggil kita untuk membersihkan ranjau itu? Ketika seorang pemuda gegabu melewati Ningki, dia mengerutkan kening dan memarahinya. Kemudian, dia menyadari bahwa tatapan Supervisor Wu sepertinya mengarah ke arah mereka. Dia dengan cepat menarik Ningki, yang linglung, dan berlari menuju tambang. Ada sekelompok orang yang menggali dengan pantat mereka di udara dengan sekuat tenaga. Melihat bahwa dia dikira sebagai penambang di sini, Ningki tertawa, tetapi tidak menjelaskan apapun. Dia mengikuti bocah itu ke tambang dan mulai menggali, sementara jiwa dewanya telah berubah menjadi ribuan benang tipis yang tenggelam ke dalam tanah, mencari keberadaan Batu Pemurnian Dewa Kelas Menengah. Mungkin para penambang tidak menyangka akan ada seseorang yang datang tanpa diundang. Mereka tidak mencurigai identitas Ningki, mengira dia adalah penambang baru. Setengah hari kemudian, mata Ningki bergerak sedikit, dan kemudian senyuman muncul di sudut matanya. Keberuntunganku tidak buruk. Aku hanya mencari kurang dari 1% di tempat ini dan aku sudah menemukan Batu Pemurnian Dewa Kelas Menengah. Menurut ukuran tambang di sini, pasti ada lebih dari 1 keping Batu Pemurnian Dewa. Batu Pemurnian Dewa di sini, setidaknya ada 3 atau 4 buah. Namun, menemukan potongan pertama dari Batu Pemurnian Dewa memang sebuah keberuntungan. Dengan kecepatan jiwa Dewa Ningki menyapu tanah, mustahil untuk mencari di seluruh area tanpa 30 hingga 40 hari. Ningki berjalan menuju lokasi Batu Pemurnian Dewa Kelas Menengah. Ketika pemuda gegabu di sampingnya melihat pemandangan ini dan menyadari kemana Ningki ingin pergi, dia buru-buru berkata, hei, mau kemana? Kamu tidak bisa pergi ke sana, itu bukan wilayah kami, para pemula. Tambang juga dibagi menjadi beberapa wilayah. Ini karena gaji bulanan setiap penambang dihitung berdasarkan berapa banyak Batu Pemurnian Dewa yang mereka gali setiap bulannya. Jika beruntung, beberapa orang bahkan bisa mendapatkan sepotong Batu Pemurnian Dewa. Penambang terlemah di sini setidaknya adalah Dadosi. Tidak ada orang biasa di sini, jadi Batu Pemurnian Dewa sangat berharga bagi mereka. Tambang tempat Ningki berada sebelumnya dapat dianggap sebagai area pemula. Disitulah para pendatang baru tinggal ketika mereka pertama kali masuk, dan tempat yang dia tuju sekarang bukan hanya kawasan veteran, tetapi juga tempat tinggal kumpulan eksistensi tertua. Produksi Batu Pemurnian Dewa di sana sangat kaya, dan semua pendatang baru sudah lama mendambakannya. Ketika pemuda gegabu itu meneriakkan kata-kata ini, pendatang baru lainnya mengangkat kepala dan memandang Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu. Supervisor Wu memperhatikan situasi di sini, dan sudut mulutnya membentuk senyuman menghina. Dia kemudian menoleh untuk memerintahkan yang lain. Selingan seperti ini bisa dilihat puluhan kali setiap tahun, dan dia sudah bosan. Namun, hanya karena dia tidak keberatan, bukan berarti orang lain tidak keberatan. Melihat Ningki berjalan menuju daerah mereka, orang-orang yang telah tinggal ditambang selama lebih dari 10 tahun atau bahkan puluhan tahun meringkuk di sudut mulut mereka dan tersenyum dingin. Pemuda gegabu itu tiba-tiba bergegas ke sisi Ningki, meraih lengan Ningki, dan berteriak dengan suara rendah, apakah kamu gila? Itu bukanlah tempat di mana kami pendatang baru bisa pergi. Pada akhirnya, lengan Ningki bergetar sedikit, dan dia merasakan kekuatan besar menyerangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan tangannya, dan pada saat yang sama menatap Ningki dengan sedikit terkejut. Pemuda ini tampak gegabu, tapi dia tidak bodoh. Dari sini, dapat dilihat bahwa budidaya Ningki setidaknya adalah Dohuang. Ini karena dia adalah puncak Dohuang. Pa! Suara tajam terdengar, dan cambuk logam setebal lengan orang dewasa menerobos udara dan menuju ke kepala Ningki. Jelas sekali bahwa orang yang menyerang sepertinya ingin membunuh Ningki dalam sekejap. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada Ningki untuk menjelaskan. Di kejauhan, orang yang memegang cambuk adalah seorang pemuda dengan senyuman sinis di sudut mulutnya. Dia memandang Ningki dengan antisipasi yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa ketika cambuknya mendarat di kepala pihak lain, pemandangannya pasti akan sangat indah. Pemuda ini pasti sudah mati. Ditargetkan oleh Raja Cambuk berwajah hantu, biarpun dia tidak mati, dia akan lumpuh. Pendatang baru adalah pendatang baru. Apakah menurut Anda tambang kami sangat biasa? Bahwa kita bisa main-main. Aturan tidak bisa dilanggar. Jika rusak, tempat ini akan kacau balau. Beberapa veteran yang sedikit lebih berpengalaman mengajar para pendatang baru di samping mereka. Sekelompok pendatang baru melihat cambuk logam itu, dan sedikit rasa dingin keluar dari hati mereka. Mereka buru-buru mengangguk setuju. Pak! Cambuk logam mendarat di kepala Ningki, dan cambuk itu dipatahkan dengan suara. Ningki, sebaliknya, terus bergerak maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat ini, wajah Raja Cambuk berwajah hantu langsung menjadi pucat. 924. Supervisor Wu memperhatikan anomali di sisi ini. Dengan cepat, dia mendarat di samping Raja Cambuk ke wajah hantu. Raja Cambuk segera bertanya, Supervisor Wu, siapa orang ini? Apakah atasan mengirimnya ke sini? Supervisor Wu yakin dia belum pernah melihat Ningki sebelumnya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Raja Cambuk menghela nafas lega dan menatap Ningki dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Ini adalah tambang milik Tanah Suci dari Tanah Suci Azure Tirk. Jika dia tidak dikirim ke sini oleh petinggi, itu berarti dia datang ke sini sendirian. Bahkan jika dia sekuat Kaisar Dou, dia tidak akan bisa pergi tanpa penjelasan. Meskipun orang terkuat di sini adalah Supervisor Wu, mereka mendapat dukungan dari Tanah Suci Azure Tirk Sekret Ground. Kenapa kamu baru saja mencambukku? Ningki berjalan ke arah Supervisor Wu dan Raja Cambuk dan bertanya sambil tersenyum. Para veteran di sekitar area pertambangan berkumpul, wajah mereka menunjukkan ekspresi jahat. Jadi bagaimana kalau aku mencambukmu? Tahukah kamu di mana ini? Raja Cambuk mencibir. Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan, tinggalkan tempat ini dalam tiga tarikan nafas. Jika tidak, aku akan melaporkan hal ini ke Tanah Suci, dan Pangeran Suci akan datang mencarimu. Supervisor Wu memandang Ningki dan berkata, Pangeran Suci, saya telah melihat banyak Pangeran Suci. Siapa yang akan kamu temukan untuk menemuiku? Bu Senji. Oh, dia tidak bisa. Saya membunuhnya. Ma Minrong. Aku yakin dia ketakutan setengah mati. Saya tidak berpikir dia akan datang menemui saya. Apakah itu Jianghuai, Li Sueyin? Mereka sepertinya setenar Mas Senji, tapi menurutku mereka juga tidak akan datang menemuiku. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Namun, pengawas Wu, Raja Cambuk berwajah hantu, dan yang lainnya merasakan hawa dingin naik dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Mereka menggigil, dan mata mereka penuh ketakutan saat melihat Ningki. Siapa yang membunuh Mas Senji? Ning Beixuan. Apakah orang ini adalah Raja Iblis Utara yang misterius? Bagaimana mungkin? Mengapa Raja Iblis Utara yang misterius ada di sini? Supervisor Wu mengumpulkan keberaniannya dan menangkupkan tinjunya karena ketakutan. Senior, bolehkah aku tahu namamu? Ningki tersenyum dan berkata, Kalian sepertinya suka memanggilku dengan nama panggilanku. Apa tadi? Oh, Raja Iblis Utara yang misterius. Raja Iblis Mistik Utara. Semua orang merasa kaki mereka lemas ketika mendengar ini, dan mereka berlutut di tanah dengan keras. Bahkan Supervisor Wu tidak terkecuali, dan mata mereka menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Para penambang yang berada jauh tidak mendengar percakapan mereka. Namun, ketika mereka melihat bahkan Supervisor Wu tiba-tiba berlutut di tanah dan tidak bisa bangun, seolah-olah badai besar telah terjadi di hati setiap orang. Mereka memandang Ningki dengan kaget, terutama para pemula yang pernah berada di gua yang sama dengan Ningki. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa latar belakang Ningki begitu menakutkan sehingga bahkan Supervisor Wu pun ketakutan. Raja cambuk memandang Ningki dengan putus asa. Raja Iblis Mistik Utara, Aku ceroboh tadi. Mohon maafkan aku. Aku bersedia. Pa. Sebelum Raja cambuk wajah hantu menyelesaikan kata-katanya, cambuk besi yang patah itu tiba-tiba menyapu kepalanya, menghancurkan kepalanya berkeping-keping dalam sekejap. Dia mencambukku, jadi aku mencambuknya kembali. Cukup adil, bukan? Ningki tersenyum sambil melihat ke arah Supervisor Wu dan yang lainnya. Adil, adil. Supervisor Wu dengan cepat mengangguk. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, dan dia berteriak ketakutan di dalam hatinya. Apakah saya berani mengatakan itu tidak adil? Apakah aku berani? Kalau begitu, bisakah kalian menjauh? Jangan ganggu aku, oke. Ningki tersenyum. Iya-iya. Semua orang berkeringat dingin dan dengan cepat mengangguk. Mereka merangkak dan berlari ke samping, memandang Ningki dengan ngeri. Ningki mengulurkan tangan dan mengambil lebih dari 10 ton biji dengan energi prajuritnya. Dia membuangnya dengan mudah. Raja Iblis Mistik Utara mengincar Tanah Suci Asure Tirk. Ketika semua orang melihat adegan ini, bagaimana mungkin mereka tidak menebak tujuan Ningki? Mereka semua mengira Ningki berencana mencuri Batu Dewa Pemurnian di sini. Jika Batu Pemurnian Dewa dicuri oleh orang lain, pengawas Wu tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia berkata dengan wajah pucat, Raja Iblis Mistik Utara, ini. Ini adalah milik Tanah Suci Asure Tirk. Jika kau menginginkan Batu Pemurnian Dewa, bisakah kau menungguku mengirim pesan? Kirim pesan. Apakah saya perlu mengirim pesan untuk mengambil sesuatu dari Asure Tirk Secret Ground? Saya hanya akan menggalinya di sini. Kalian dapat mengirim pesan dan melihat apakah ada yang peduli padamu. Ningki bahkan tidak menoleh. Asure Tirk terluka para oleh Dewa Perang Kuno. Ningki tidak percaya bahwa Tanah Suci Asure Tirk berani mencari masalah dengannya. Setidaknya untuk 5 tahun ke depan, orang-orang di Asure Tirk Secret Ground harus melarikan diri setiap kali mereka melihatnya. Dia mengizinkanku mengirim pesan. Pengawas Wu tercengang. Setelah memastikan hal ini, dia diam-diam mengeluarkan gulungan Batu Giyok dan menghancurkannya. Kemudian, dia berdiri di tempat dengan penuh harap, menunggu jawaban dari Asure Tirk Secret Ground. Ningki melihat pemandangan ini dari sudut matanya, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah setengah hari menggali, Ningki akhirnya menemukan Batu Dewa Pemurnian Kelas Menengah yang dipenuhi aura jiwa ilahi. Dia menyimpannya di tas spasialnya sambil tersenyum. Pada saat ini, cahaya kemasan menerobos langit dan mendarat di depan Supervisor Wu dan yang lainnya. Li, Raja Suci Li Supervisor Wu pernah ke Asure Supreme Tirk Secret Ground sebelumnya dan secara kebetulan bertemu dengan penguasa Sage. Itu adalah Sage Ruler Li, yang berdiri di hadapannya. Dia mengenalinya pada pandangan pertama, dan matanya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Seorang Raja Suci secara pribadi Semua orang memandang Raja Suci Li dengan heran. Dengan adanya dia, Raja Iblis Mistik Utara tidak akan berani melakukan apapun, bukan. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menekan Raja Iblis Mistik Utara. Setelah Ningki menyimpan batu pemurnian Dewa Kelas Menengah, dia terbang keluar dari tambang. Ketika dia melihat cahaya kemasan di depan Supervisor Wu, senyum mengejek muncul di wajahnya. Ini bukanlah Raja Suci yang sesungguhnya. Itu hanyalah perwujudan jiwa ilahi. Budidaya Supervisor Wu dan yang lainnya terlalu rendah dan tentu saja tidak tahu. Raja Suci Li, Raja Iblis Mistik Utara ada di sini. Tingkat kultifasiku terlalu rendah dan aku tidak bisa menghentikannya. Bagaimana menurutmu? Supervisor Wu berkata dengan hati-hati. Raja Suci Li tidak semarah yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia memandang Ningki dengan ketakutan dan menangkupkan tinjunya. Raja Iblis Mistik Utara, aku menerima pesannya dan ingin datang secara pribadi untuk menerimamu. Sayangnya, aku sedang mengasingkan diri, jadi aku mengirimkan secercah jiwa ilahiku. Apakah Raja Iblis Mistik Utara menginginkan tambang itu di sini? Saya dapat membuat keputusan untuk memberikannya kepada Raja Iblis Mistik Utara. Saat kata-kata ini diucapkan, Supervisor Wu dan semua penambang yang hadir mengungkapkan ekspresi terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Suci dari Tanah Suci Azuretir menundukkan kepalanya ke Ningbeik Suan. Dan dia bahkan ingin memberikan tambang itu. Mengerti, jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Ningki melambaikan tangannya dengan ringan. Ya. Raja Suci Li menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata kepada pengawas Wu, kalian semua harus mendengarkan Raja Iblis Mistik Utara. Jangan menimbulkan masalah pada Tanah Suci Azuretir. Sebelum pengawas Wu dapat menjawab, jiwa ilahi Raja Suci Li telah pergi. Sepertinya dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Ningki melirik Supervisor Wu sambil tersenyum tipis. Supervisor Wu merasakan hawa dingin di punggungnya dan menundukkan kepalanya karena ketakutan. 925. Satu bulan berlalu. Ningki menemukan tiga keping batu dewa pemurnian kelas menengah lainnya. Menambahkan lima dari sebelumnya, dia memiliki total delapan buah. Dia hanya berjarak dua bagian dari misi kemajuan sistem berupa sepuluh batu dewa pemurnian kelas menengah. Supervisor Wu dan kelompok penambang menyadari bahwa setelah Ningki pergi, tambang tersebut sepertinya telah mati. Aura batu dewa peleburan melemah 30% hingga 40%. Supervisor Wu, Raja Iblis Mistik Utara akhirnya pergi. Haruskah kita terus menambang? Seorang penambang mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Menggali. Supervisor Wu mengertakan gigi dan berkata. Ningki datang ke tambang lain milik Tanah Suci Azure Tirk dan menggunakan metode yang sama untuk menemukan dua buah batu pemurnian dewa kelas menengah. Saat ini, dia akhirnya santai. Misi kemajuan selesai. Dia bisa melakukan terobosan ke kelas Dow di kapan saja. Di sisi lain, Azure Tirk Sacred Ground telah kehilangan dua tambang batu pemurnian dewa secara permanen. Di masa depan, tempat ini tidak lagi menghasilkan batu pemurnian dewa yang baru. Setelah batu pemurnian dewa yang ada digali, itu akan menjadi tambang mati. Ini adalah hukuman kecil Ningki untuk Azure Tirk. Setelah kembali ke kuil dewa perang, Ningki menemukan pegunungan yang sepi dan merawat tubuhnya hingga kondisi puncaknya. Sistem, saya ingin maju. Ningki berkata dengan ringan. Dengan letupan, Ki pertarungan pembunuh naga di tubuhnya mulai berputar dengan cepat. Dalam waktu hampir satu nafas, ia dapat menyelesaikan seratus siklus di tubuh Ningki. Wajah Ningki langsung memerah. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, angin puyuh yang bisa menghancurkan apapun mulai muncul. Pepohonan dan kerikil berubah menjadi debu karena angin puyuh ini. Angin puyuh berangsur-angsur membesar dan membubung ke awan. Keributan seperti itu tentu saja menarik perhatian orang-orang dari kuil dewa perang. Mereka semua memandang Ningki yang berada di tengah angin puyuh dengan kaget. Ada apa dengan bos? Duan Yingjun terkejut. Meng Kingling dan Jiangking menerobos udara dan tiba. Mereka mendarat di samping Duan Yingjun. Ekspresi kaget muncul di wajahnya saat melihat pemandangan ini. Setelah itu, dia dengan acu melirik ke arah Duan Yingjun dan berkata, Ningki akan melakukan terobosan ke kelas Do Di. Terobosan terhadap Do Di. Mata Duan Yingjun membelalak tak percaya. Sudah berapa lama, Ningki hendak melakukan terobosan ke kelas Do Di. Penatua meng benar, Master Sekte akan membuat terobosan. Dongfang Baitian, Tuobai Yuncheng, Suge Jingtian, dan yang lainnya terbang mendekat dan memandang Ningki dengan heran. Dongfang Baitian tanpa sadar mengeluarkan seruan, menurut apa yang saya tahu, pemimpin Sekte saat ini baru berusia lebih dari 20 tahun, namun dia sudah akan melakukan terobosan ke kelas Do Di. Dengan bakat seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi seorang keberadaan yang melampaui kelas Do Di di masa depan. Penatua Meng, Anda benar-benar telah menerima murid yang baik. Kata-kata Dongfang Baitian mengandung sedikit rasa cemburu. Sejujurnya, Ningki baru berusia 20-an. Jika dia bertemu Ningki lebih awal, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi Master Ningki. Maka, dia akan menikmati posisi Meng Qingling di Kuil Dewa Perang. Bei Hongqiu, Ding Zhangsun, Wang Su, dan para tetua lainnya dari Sekte Cloud Rising juga bergegas mendekat. Mengikuti mereka adalah kakek Ning, Ning Suandong, dan sekelompok besar murid klan. Para murid dari rumah juara Markis memandang Ningki dengan mata penuh pemujaan. Mereka masih ingat kejadian beberapa tahun yang lalu ketika Ningki baru saja menonjol di Kekaisaran Kintang dan bertarung melawan kebanggaan surga di ibu kota. Sejak saat itu, banyak orang tahu bahwa pencapaian Ningki di masa depan akan sangat menakutkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Ningki akan mendirikan Sekte yang dapat menekan seluruh Dong Suan hanya dalam waktu beberapa tahun, dengan ratusan Dodi di bawah komandonya. Dan sekarang, Dewa yang mereka sembah akhirnya akan masuk ke kelas Dodi. Tuan Muda, kamu bisa melakukannya. Sueling menggendong Xiao Yueer, Zuo Linger, dan Selir Suci menerobos udara bersama-sama. Xin Chee dan tiga wanita lainnya mengikuti di belakang mereka. Apakah dia akan menerobos ke kelas Dodi? Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa melampaui jarak antara kita seumur hidup ini. Fang Mo berdiri di belakang Dodi Klanfang, mengamati sosok di angin puyuh. Jejak kesedihan muncul di matanya, tapi segera setelah itu, dia dengan kuat mengepalkan tinjunya. Tidak masalah jika dia tidak bisa melampaui Ningki. Karena Ningki telah memberinya titik awal yang lebih tinggi, dia juga ingin menantang kelas Dodi, yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Fang Bai sepertinya bisa merasakan semangat juang yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba terpancar dari kakak laki-lakinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fang Mo. Secara kebetulan, Dodi dari Klanfang juga berbalik dan menatap Fang Mo. Jejak kekaguman melintas di matanya. Kicauan. Teriakan terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Dongfang Hao Ji menginjak Golden Crow berkaki tiga setinggi seribu kaki saat dia menerobos udara. Saat dia masih berada puluhan ribu kaki dari semua orang, mereka bisa merasakan panas yang luar biasa. Gagak emas di bawah kaki Dongfang Hao Ji tersebar dan mendarat di samping Dodi dari sembilan klan besar. Matanya terfokus pada Ningqi. Anak laki-laki dari klan Dongfang ini tidak akan menjadi karakter yang sederhana ketika dia menjadi Dodi di masa depan. Paling tidak, dia akan tumbuh menjadi eksistensi yang mirip dengan tiga kaisar naga. Suge Jing Tian dan Baik Xiao Muhui saling bertukar pandang. Pemikiran Dodi yang lain tidak jauh berbeda dengan mereka berdua. Dongfang Baik Tian meliriknya dan mengirimkan suaranya, apakah kamu bersedia kembali ke klan Dongfang ku? Dongfang Hao Ji menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh, saat ini saya adalah kepala balai pengajaran teknik kuil dewa pertempuran. Mengapa saya harus kembali ke klan Dongfang Anda? Jejak rasa kasihan melintas di mata Dongfang Baik Tian saat mendengar ini. Dia tahu bahwa prasangka timur Hao Ji terhadap klan timur telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Kemungkinan besar Dongfang Luxian akan selalu memperlakukan klan Dongfang sebagai musuh jika dia tidak mati. Pemimpin sekte akan menerobos ke kelas Dodi. Itu hebat. Li Mingye datang terlambat. Beberapa murid dari rumah juara Markis mengikuti di belakangnya. Mereka adalah murid-murid yang baru saja dia terima. Semua orang curiga Li Mingye menerimanya karena Ningki berasal dari istana juara Markis. Semakin banyak orang bergegas, bahkan beberapa orang yang berada di pengasingan merasakan aura menakutkan ini dan keluar dari pengasingannya. Ada hampir 2.000 orang berdiri di udara dekat gunung tempat Ningki berada. Ada juga sekelompok kecil orang yang tidak bisa terbang karena mereka belum berhasil menembus kelas doang. Mereka berdiri di Battle God Platform dan memandang dengan cemas. Pada saat ini, Ningki merasa tubuhnya akan meledak. Tak satu pun dari terobosan sebelumnya yang begitu tak tertahankan. Kecepatan sirkulasi Dooki pembunuh naga semakin cepat. Hampir mencapai 300 siklus dalam satu tarikan napas. Jika ini terjadi pada Doodi seperti Dongfang Baitian, itu sudah cukup untuk menyebabkan tubuh mereka meledak. Untungnya, tubuh fisik Ningki luar biasa. Dia memiliki garis keturunan Titan pemusnahan dunia kelas atas dan telah mempraktikan tubuh Dewa Perang serta Seni Prajna Gajah Naga. Oleh karena itu, dia mampu menahan kecepatan sirkulasi Doakinya yang menakutkan ini. Lambat laun, Ningki menyadari bahwa Dooki di tubuhnya menjadi semakin kental. Setelah itu, kecepatan sirkulasi juga berangsur-angsur menurun. Akhirnya, ia kembali ke laut dan dan membentuk bola udara. Bola udara yang terbentuk dari Dooki pembunuh naga ini mengandung kekuatan ledakan yang sangat menakutkan. Ningki merasa bahwa dia seratus kali lebih kuat daripada saat dia berada di puncak kelas doseng. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke Do di bintang 1. 926. Apakah ini kekuatan Do di? Ningki mengepalkan tangannya dengan erat. Dia merasa bahwa dia bisa menghancurkan gunung dengan kekuatannya sendiri bahkan tanpa mengandalkan jiwa dewanya. Perubahan terbesar adalah pembunuhan naga Dooki. Sebelumnya, Dooki sebenarnya hanya Ki. Tidak peduli seberapa besar jumlahnya, ia tetap ada dalam bentuk Ki. Tapi sekarang, Dooki sudah mulai menjadi kental. Meskipun masih jauh dari keadaan, cair, ia sudah mulai berkembang ke arah ini. Masa udara, dan Do. Mungkinkah alam dan Do akan membentuk dan emas di laut dan memikirkan hal ini, Ningki menggelengkan kepalanya mengejek diri sendiri. Jelas tidak sesederhana itu untuk mencapai alam Do dan itu hanyalah kekuatan hukum. Ningki saat ini tidak dapat memahaminya. Selamat kepada pemimpin sekte karena telah menjadi Do di. Orang-orang di kuil dewa perang melihat angin puyuh berangsur-angsur berhenti, dan aura samar di tubuh Ningki membuktikan bahwa dia telah berhasil menerobos. Mereka buru-buru membungkuk dan memberi selamat padanya. Terima kasih. Ningki tersenyum ke arah kerumunan. Mata sekelompok murid sekte luar dipenuhi dengan pemujaan saat mereka melihat Ningki. Do di yang begitu muda belum pernah muncul di Dongsuan selama puluhan ribu tahun. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Ningki melambaikan tangannya dan bergerak. Dia berubah menjadi cahaya kemasan dan terbang menuju Aula Master Sekte. Sistem, saya ingin membeli tempat pelatihan pembunuhan monster terbaik selama sepuluh hari. Sistem sedang diperbarui dan mal pembunuh naga tidak dibuka untuk umum. Suara dingin sistem terdengar. Ningki sedikit terkejut. Dia hampir melupakan hal ini. Namun, sekarang dia telah menjadi Do di, poin pengalaman yang dibutuhkan untuk naik satu bintang sudah mencapai sembilan ratus juta. Dibandingkan saat dia menjadi doseng, itu meningkat tiga kali lipat. Konsep macam apa itu? Naga kelas sepuluh hanya bisa memberi Ningki sekitar lima juta poin pengalaman. Dia harus membunuh hampir dua ratus naga kelas sepuluh untuk meningkatkan budidayanya sebanyak satu bintang. Bahkan jika itu adalah bos naga level sepuluh, itu hanya akan memberikan enam puluh juta poin pengalaman. Jumlah total Do di dari tiga tanah suci hanya lebih dari dua ratus. Menambahkan suku naga di tempat ini, kemungkinan besar aku akan mampu melakukan terobosan ke puncak kelas Do di jika aku mengubah semuanya. Menjadi pengalaman. Ningki tersenyum pahit. Kemajuan pembaruan sistem hanya sebesar lima persen. Pada tingkat ini, mungkin diperlukan beberapa tahun lagi untuk mencapai seratus persen. Belum lagi keledai kecil yang keras kepala dan tuannya, bahkan sekte serigala serakah tidak akan memberi Ningki banyak waktu. Seorang diaken sekte luar mampu mengenali garis keturunan abadi di tubuh Ningki melalui auranya. Setelah beberapa tahun, siapa yang tahu apakah sekte serigala serakah akan datang mencarinya atau tidak. Bagaimanapun, benua lingwu juga telah menyatu secara menyedihkan dengan benua naga. Jika pihak lain benar-benar menyebarkan jaringnya, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengetahui dari orang-orang tertentu bahwa dia telah menerima warisan kuil Dewa Perang dan mengikuti petunjuk untuk menemukannya. Satu tahun, aku harus mencapai puncak kelas Dowdy dalam satu tahun. Pada saat itu, aku akan memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Mata Ningki bersinar dengan tekad saat dia meninggalkan aula besar pemimpin sekte. Tidak lama kemudian, dia tiba di area terlarang di aula Dewa Perang, pintu Kaisar. Terakhir kali dia masuk, dia dipaksa keluar oleh puluhan Dowdy. Kali ini, budidaya Ningki sudah sangat berbeda. Jika dia bertemu dengan kelompok Dowdy itu lagi, pihak lain hanya akan menjadi poin pengalaman di matanya. Ding, selamat. Anda telah mendapatkan pengakuan dari semua orang di Cloud Racing Sec. Anda telah menyelesaikan misi sistem, Cloud Racing Master. Anda akan menerima hadiah acak. Tuan Awan yang meningkat. Ningki hampir lupa bahwa ketika dia pertama kali memasuki Cloud Racing Sec, sistem memang memberinya misi ini. Namun, dia telah melupakannya karena ada banyak hal yang harus dia lakukan. Dengan kata lain, sebelum dia berhasil menembus kelas Dowdy, sebenarnya ada orang-orang di Cloud Racing Sec yang tidak menyetujuinya. Ningki menertawakan dirinya sendiri dan tidak mengingatnya. Setelah pengumuman sistem, sebuah roulette besar muncul di depan Ningki. Ada puluhan ribu item yang terdaftar di sana. Ningki dengan santai meliriknya dan melihat hal-hal seperti pil pemelihara spiritual kelas kuning bawah dan pil pengumpul ki kelas kuning bawah. Baginya, barang-barang tersebut bahkan tidak dianggap sampah. Ini benar-benar hadiah acak. Baiklah, aku akan mengambil apa yang kumiliki. Ningki agak santai. Roulette berputar dengan cepat. Sesaat kemudian, perlahan-lahan berhenti. Ding, selamat, Anda telah mendapatkan giok darah budidaya kelas atas. Apa, giok darah budidaya kelas atas? Ekspresi Ningki sedikit berubah, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Kalsedon tembus pandang seukuran telapak tangan yang tampak kental dari darah muncul di tangannya. Itu mirip dengan giok darah budidaya kelas menengah yang dia proles sebelumnya, tetapi aura di dalamnya lebih tertutup dan tebal. Blut jade budidaya kelas atas, kecepatan budidaya X-12. Bagus. Giok darah budidaya kelas menengah hanya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi saya sebanyak 4 kali lipat, sedangkan giok darah kelas atas dapat meningkatkannya sebanyak 12 kali lipat. Jejak kegembiraan melintas di wajah Ningki. Namun, dia tidak bisa membeli tempat latihan di Dragon Slying Mall. Tanpa tempat latihan untuk digunakan dengan blut jade, itu tidak akan banyak membantu Ningki. Dia hanya bisa menggunakannya di masa depan. Namun, sistem mengingatkannya bahwa dia dapat meminjamkan kedua blut jade ini kepada orang yang membutuhkannya. Adapun kandidatnya, Ningki sudah punya ide. Saat ini, di Kuil Dewa Perang, budidaya UR dan yang lainnya tidak tinggi, tetapi kecepatan budidaya mereka masih sangat cepat. Meng Kingling dan Dongfang Hauji bisa menggunakan blut jade. Kakak senior, apakah guru berkultivasi dalam pengasingan? Ningki datang ke pegunungan tempat tinggal Meng Kingling. Kuil Dewa Perang memiliki barisan pegunungan yang tak berujung. Selain beberapa orang yang tinggal di bangunan besar, Meng Kingling menemukan gunung sendirian dan membangun tempat tinggal gua karena dia menyukai kedamaian dan ketenangan. Ketika Jiangking melihat Ningki, senyuman muncul di wajahnya. Dia menganggup dan berkata, Guru memang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Mengapa Anda mencarinya? Begitu suaranya turun, Meng Kingling muncul di depan mereka berdua. Menguasai. Ningki dan Jiangking membungkuk bersama. Mata Meng Kingling bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia tersenyum pada Ningki dan menganggup, Ada apa? Murid memperoleh sesuatu yang berguna untuk berkultivasi, tetapi untuk sementara tidak ada gunanya. Guru, bisakah Anda melihatnya? Ningki tersenyum dengan bijaksana. Biarkan aku melihatnya. Meng Kingling tersenyum. Ketika dia mengambil blut jade dari Ningki, matanya sedikit berubah dan dia berkata dengan terkejut, Benda ini sangat membantu untuk kecepatan kultivasi. Murid perlu mengkonsolidasikan kultivasi saya selama periode waktu ini, jadi untuk sementara saya serahkan pada Guru. Ningki tersenyum. Baiklah, serahkan padaku. Meng Kingling tidak membantah dan menganggup. Setelah Ningki pergi, dia segera mengambil blut jade dan mulai berkultivasi. Kecepatan kultivasinya memang sekitar 12 kali lebih cepat dari sebelumnya. Mata Meng Kingling bersinar karena kegembiraan. Ini setara dengan bercocok tanam selama 1 tahun, yang setara dengan 12 tahun. 100 tahun? Itu berarti 1200 tahun. 927. Pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Ningki melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia berada jauh di dalam hutan. Lingkungan sekitar sangat sepi dan sepertinya tidak ada burung atau binatang. Juga tidak ada lusinan Dowdy yang mengelilinginya seperti terakhir kali. Jelas sekali bahwa ketika Ningki datang terakhir kali, dia secara kebetulan bertemu dengan pertempuran yang kacau balau. Ada juga beberapa jejak pertempuran di dekatnya. Saat aku mau tidur, tidak ada bantal. Wajah Ningki memancarkan sedikit kekecewaan. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin muncul dari punggungnya. Ningki perlahan berbalik. Sekitar 100 kaki darinya, ada seorang pemuda berwajah muram yang sedang menatapnya tanpa berkedip. Binatang Iblis Alam Transformasi Tingkat Kesepuluh Tingkat Menengah. Apa yang kamu inginkan? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Pemuda itu sedikit mengangkat kakinya dan dalam sekejap, dia muncul sekitar 100 kaki dari Ningki. Dia tersenyum jahat pada Ningki dan berkata, Aku telah tinggal di hutan kuno yang sunyi begitu lama dan ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan manusia pemurnian Ki Tingkat Kesepuluh yang berani memasuki tempat ini sendirian. Serahkan semua yang ada padamu tubuhmu dan tinggalkan sebuah lengan untuk aku cicipi dan aku akan mengampuni nyawamu. Pemurnian Ki Peringkat Kesepuluh Mata Ningki bergerak sedikit. Apakah lawannya mengacu pada ranah Dodi? Apa? Takut konyol. Kalian manusia sangat pemalu. Pemuda itu tertawa jahat seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Matanya terus mengamati tubuh Ningki seolah sedang mencari sesuatu yang enak. Jika kamu ingin memakanku, maaf, kamu salah sasaran. Ningki tersenyum sopan dan berkata, Hahaha, menggertak, aku akan memberimu 10 napas waktu lagi. Jika kamu tidak menyerahkan semuanya, aku akan membawamu kembali dan membiarkan orang-orangku merasakanmu. Pemuda itu mendekati Ningki selangkah demi selangkah. Ningki memikirkannya dan mengeluarkan Batu Dewa Pemurnian tingkat rendah dan melemparkannya ke tanah. Pemuda itu sedikit terkejut, Batu Dewa Pemurnian tingkat rendah. Apa maksudmu? Hanya ini yang kamu punya? Ningki menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ini uangku untuk membeli hidupku. Uang untuk membeli hidupmu. Hahaha, Batu Dewa Pemurnian pemuda itu menatap Ningki seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Melihat tidak ada rasa takut di wajah Ningki, sedikit keraguan melintas di benaknya. Namun hal ini langsung ditutupi oleh keserakahannya. Di matanya, Ningki adalah manusia yang sendirian, seekor ikan di talenan. Kamu salah paham, ini tidak membeli nyawaku. Bibir Ningki melengkung. Kemudian, Pemuda itu terkejut. Batu Dewa ini membeli nyawamu. Suara Ningki. Begitu dia selesai berbicara, Tinjumas telah turun dari langit dan menghantam kepala pemuda itu, langsung mengubahnya menjadi daging cincang. Jiwa pemuda itu melayang ketakutan. Dia mencicit ke arah Ningki, berbalik, dan mencoba melarikan diri. Tian, satu. Sudut mulut Ningki melengkung menjadi senyuman menghina. Jiwa Titan itu menebas, dan jiwa lawannya berteriak dengan sedih. Seketika, itu berubah menjadi kepulan asap hijau dan menghilang antara langit dan bumi. Seekor binatang iblis tingkat menengah peringkat sepuluh bisa dengan mudah dibunuh oleh Ningki sebelum dia menjadi dodi, apalagi sekarang. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh kucing hantu, binatang iblis kelas menengah tingkat sepuluh, memperoleh sepuluh juta poin pengalaman. Notifikasi sistem berbunyi. Ningki awalnya bermaksud untuk berbalik dan pergi, tetapi pandangannya tiba-tiba berhenti pada daging cincang yang telah diubah oleh tubuh pemuda itu, dan ada tengkorak merah cerah berkilau di atasnya. Warna merah cerah itu bukanlah darah, melainkan warna tengkorak itu sendiri. Itu tembus cahaya dan terlihat sangat mirip dengan batu giyok darah kelas atas. Ini jelas bukan barang biasa. Ningki sangat jelas tentang betapa kuatnya tinju jiwa ilahi titan. Bahkan gunung pun bisa hancur berkeping-keping, tapi tengkorak ini sebenarnya tidak rusak. Saat Ningki mengambilnya, dia merasakan aura yang sangat dingin mengalir ke tubuhnya dari tengkorak. Ningki sangat akrab dengan perasaan ini. Bahan untuk memurnikan giyok darah. Mata Ningki berbinar, dia tidak mengira binatang iblis akan memberinya harta karun saat dia memasuki pintu kaisar. Giyok darah adalah salah satu item di mall pembantaian naga yang dia tidak punya wewenang untuk membelinya, tapi bukan berarti dia tidak punya wewenang untuk memperbaikinya. Selama dia menemukan cara, dia mungkin bisa menggunakan tengkorak ini untuk memurnikan batu giyok darah yang bahkan lebih efektif daripada batu giyok darah kelas atas. Paling tidak, dia akan memiliki satu giyok darah lagi untuk digunakan oleh Little UR dan yang lainnya. Kucing hantu. Mata Ningki berbinar, ketika dia memahami lebih banyak tentang tempat ini, dia tidak keberatan menemukan mereka dan mengumpulkan lebih banyak tengkorak. Tengkorak klan kucing hantu. Hahaha, saya benar-benar tidak memerlukan usaha apapun untuk mendapatkannya. Klan kucing hantu yang bersembunyi dengan baik sebenarnya keluar untuk berburu. Tawa hangat datang dari jauh. Ningki segera menyimpan tulang parietal di tas spasialnya. Pada saat yang sama, dari arah lain, terdengar tawa sinis, sekte mikro ungu, tulang parietal kucing hantu ini bukan milikmu. Sekte tulang layuku yang menemukannya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, kedua kelompok orang itu Ningki kebetulan berada di tengah-tengah kedua kelompok. Kedua kelompok masing-masing beranggotakan sekitar 10 orang. Pemilik tawa hangat dan pemilik tawa dingin memiliki aura berbeda. Satu-satunya kesamaan adalah bahwa keduanya adalah ahli pada tahap awal alam Do dan sementara yang lainnya semuanya adalah alam Do Di. Atau menurut apa yang mereka katakan, mereka seharusnya berada di peringkat ke-10 dari alam pemurnian Ki. Yintua, aku pertama kali melihat tengkorak kucing hantu. Tahukah kamu bahwa yang pertama datang, yang pertama dilayani? Orang yang berbicara adalah ahli pemula dan alam dari sekte Mikro Ungu. Dia tampak berusia 40-an, tingginya 8 kaki, dan berwajah persegi. Ada sedikit kebenaran dalam tawanya. Orang ini adalah salah satu dari empat tetua agung dari sekte Mikro Ungu, Wu Guodong. Yintua, yang juga merupakan salah satu dari empat tetua agung dari sekte Tulang Layu, tertawa dan berkata, saya hanya tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, saya melihat tengkorak kucing hantu terlebih dahulu. Wu Guodong, jika sekte Mikro Ungu Anda tidak mundur dengan cepat, jangan salahkan sekte Tulang Layu saya karena tidak kenal ampun. Setelah mengatakan itu, tubuhnya langsung mengeluarkan gelombang angin yang menyeramkan. Para murid sekte Tulang Layu di belakangnya juga tertawa sinis. Murid-murid sekte Mikro Ungu di belakang Wu Guodong memelototi mereka. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang peduli dengan Ningki. Seolah-olah dia tidak ada. Ningki melirik mereka berdua dan langsung berjalan ke samping. Berhenti. Wu Guodong dan Yintua berteriak serempak. Tubuh Ningki sedikit terdiam. Dengan ragu dan berkata, Senior, apakah ada sesuatu? Tinggalkan tengkorak kucing hantu dan kamu bisa pergi. Wu Guodong tersenyum dan berkata, Old Yin mencibir, siapa bilang dia boleh pergi? Dia jelas tahu bahwa kita menginginkan tengkorak itu, tapi dia tetap bertingkah seperti orang bodoh. Dia pantas dibunuh. 928 Hai! Apakah itu murid dari sekte Tulang Layu atau sekte Ziwei? Mereka semua tersentak ketika mendengar kata-kata Ningki dan menatapnya dengan heran. Jejak kemarahan muncul di mata Yintua. Ningki merasakan kekuatan hukum yang besar menyapu dirinya. Saat dia hendak memadatkan jiwa rohaninya untuk melawan, Wu Guodong melambaikan tangannya untuk menghentikan Yintua. Dia memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tersenyum ramah. Anak muda, kamu berasal dari sekte mana? Yintua segera mengerti apa yang dimaksud Wu Guodong. Dia sedikit terkejut. Itu benar. Orang ini sangat berani. Kemungkinan besar dia memiliki latar belakang yang kuat. Jika aku membunuhnya tanpa izin, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Memikirkan hal ini, Yintua melirik Wu Guodong dengan sedikit kebencian dan kemudian menatap Ningki. Ningki menatap Wu Guodong dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Tindakan seperti itu membuat Wu Guodong dan Yintua semakin takut dengan latar belakang Ningki. Keduanya hanya berdiri diam sampai Ningki menghilang dari pandangan mereka. Baru setelah itu mereka saling memandang. Klan kucing hantu biasanya menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik. Kita mungkin tidak akan melihatnya sekalipun dalam beberapa dekade. Jika kita kehilangan tulang parietal ini, kita mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya di masa depan. Yintua berkata dengan dingin. Tapi orang ini memang agak aneh. Wajah Wu Guodong menunjukkan sedikit keraguan. Saya pikir dia menggertak. Ekspresi Yintua tiba-tiba berubah. Jika dia benar-benar berasal dari sekte besar, kenapa dia tidak berani memberi tahu kita? Yintua meraung dan langsung mengejar ke arah menghilangnya Ningki. Lebih dari selusin murid sekte tulang layu segera mengikuti. Wu Guodong akhirnya bereaksi. Keduanya kemungkinan besar ditipu oleh pihak lain. Jejak kemarahan melintas di wajahnya. Mengejar. Kita harus menangkap anak ini sebelum Yintua menangkapnya. Ya, Pena Tua Wu. Para murid sekte Ziwei mengejar ke arah di mana Ningki menghilang seperti kilat. Mereka benar-benar mengejar kita. Ningki dengan tenang menahan napasnya sendiri. Setelah lepas dari pandangan lawan, ia menemukan tempat untuk bersembunyi, karena ia tahu tidak butuh waktu lama bagi lawan untuk mengetahui bahwa ia sedang menggertak. Bahkan jika lawannya tidak dapat mengetahuinya, dia tahu dari percakapan sebelumnya bahwa tengkorak klan kucing hantu masih sangat menarik bagi mereka. Pada saat itu, apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Karena dia tidak bisa pergi, Ningki tidak berencana untuk melarikan diri. Dia ingin melakukan serangan balik. Aneh, bagaimana aura anak ini bisa hilang tiba-tiba? Hantu Yintua dengan marah melihat sekeliling. Jiwa ilahinya menempuh radius 10.000 mil, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Ningki. Wu Guodong berada dalam situasi yang sama dengannya. Untungnya, tingkat jiwa tingkat raja saya jauh lebih tinggi daripada mereka. Itu cukup untuk mengisolasi saya dari deteksi mereka. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Pada saat ini, seorang murid dari sekte tulang layu kebetulan berjalan menuju tempat persembunyiannya. Ningki bersembunyi di pohon besar yang dilubangi cacing. Jelas sekali, murid tersebut telah melihat lubang kecil di sini dan ingin datang untuk menyelidikinya. Saya melihat Anda, tidak keluar, saya akan memanggil Penatua Yin kemari. Murid sekte tulang layu dengan dingin mendengus ke lubang pohon. Ningki berdiri diam dan tidak melakukan gerakan apapun karena teriakan muridnya. Apakah dia tidak bersembunyi di sana? Murid sekte tulang layu sedikit mengernyit. Setelah penyelidikannya yang sia-sia, dia menggunakan jiwa ilahi untuk menyapu lubang pohon dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mengerutkan kening dan berjalan menuju pohon besar lainnya. Kultivasinya tidak berarti apa-apa di mata Ningki. Dia hanyalah kaisar bintang tiga do. Saat murid sekte tulang layu melewati lubang pohon tempat Ningki bersembunyi, sebuah lengan tiba-tiba terulur dari lubang pohon dan meraih leher murid sekte tulang layu. Bagaimana ini mungkin? Wajah murid sekte tulang layu menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah menggunakan jiwa ilahi untuk menyelidiki lubang pohon ini dan tidak menemukan siapapun yang bersembunyi di dalamnya. Segera setelah itu, dia mengumpulkan jiwa ilahinya dan bersiap mengirim sinyal ke hantu yin tua. Namun, sebelum dia bisa mengumpulkan jiwa ilahinya, lehernya langsung terpelintir dan patah. Pada saat yang sama, cahaya pedang menyala dan jiwa ilahinya dihancurkan oleh pedang pembunuh naga. Dia sudah mati. Kakak senior sa, apakah kamu di sini? Aku tidak tahu di mana orang sialan itu bersembunyi. Bahkan penatua yin tidak dapat menemukannya. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sini? Ningki dengan tenang menekan kepala murid itu kembali ke lehernya dan menepuknya dengan lembut. Kekuatan es keluar dari tubuhnya dan membekukan tubuh muridnya. Kemudian, dia meletakkan tubuh muridnya di depan lubang pohon. Dari sudut pandang muridnya, sepertinya dia sedang menyelidiki lubang pohon. Kakak senior sa, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda menemukan harta karun? Ekspresi serakah muncul di mata murid itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung bergegas mendekat. Namun, ketika dia berada sekitar tiga kaki dari mayat itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, jarak ini cukup bagi Ningki untuk membunuhnya. Dia baru mengambil satu langkah ketika kepalanya dipenggal dan jiwa surgawinya dihancurkan oleh pedang pembunuh naga. 2. Sudut mulut Ningki membentuk senyuman dingin. Selain hantu yin tua dan wu guodong, pihak lain memiliki total 21 orang. Sekarang, hanya tersisa 19 orang. Keduanya adalah Kaisar Dou Bintang Tiga dan telah memberi Ningki sekitar 10 juta poin pengalaman. Dia masih jauh dari 900 juta poin pengalaman yang dibutuhkan untuk level selanjutnya. Tidak lama kemudian, beberapa murid Sekte Ziwei tewas di tangan Ningki. Lambat laun, hantu yin tua dan wu guodong juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kedua belah pihak mengatur pasukan mereka, dan wajah mereka langsung pucat pasi. Tiga orang hilang dari sisiku. Wu guodong berkata dengan wajah hijau. Lima orang hilang dari sisiku. Hantu yin tua meraung marah. Sialan, orang itu tidak hanya tidak melarikan diri, tapi dia juga bersembunyi di kegelapan untuk membunuh kita. Berani sekali. Mata wu guodong dipenuhi amarah seperti gunung berapi yang akan meletus. Jangan dibiarkan sendirian. Setidaknya bentuklah kelompok yang terdiri dari dua orang dan cari orang itu. Hantu yin tua dengan dingin mendengus ke arah lima murid Sekte Tulang Layu yang tersisa. Iya, pena tuayin. Mereka menganggup dengan dingin. Mereka tidak sedih karena lima rekan murid mereka telah meninggal. Sebaliknya, sedikit kegembiraan muncul di beberapa mata mereka. Murid-murid Sekte Ziwei berbeda. Mereka sangat marah. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki kemungkinan besar telah membunuh tiga murid mereka, mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik tubuh Ningki. Semua orang berpencar. Hantu yin tua dan wu guodong tidak bergerak. Sebaliknya, mereka duduk di tempatnya. Wu guodong, tidak kusangka bahwa Sekte Ziwei milikmu mengaku sebagai Sekte yang benar. Mengapa kamu belajar dariku dan menggunakan mereka sebagai umpan? Hantu yin tua melirik wu guodong dan sudut mulutnya membentuk senyuman menghina. Karena pihak lain memiliki sesuatu yang dapat menghalangi deteksi roh mereka dan mengetahui bahwa Ningki sedang memburu murid-murid mereka, hantu yin tua segera membuat keputusan. 929 He hei, jadi bagaimana kalau itu umpan? Tubuh mereka mempunyai hukum yang kami lampirkan pada mereka. Selama orang itu berani menyerang, dia pasti akan mati. Wu guodong tertawa dingin. Dia tidak peduli dengan ejekan yin tua. Huh. Old yin mendengus dingin dan perlahan menutup matanya. Di hutan lebat, Ningki dengan dingin menyaksikan kedua murid Sekte Ziwei berjalan melewatinya. Saat dia hendak menyerang, dia tiba-tiba memiliki sedikit pemahaman di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati melihat mereka berdua dan sudut mulutnya melengkung. Tubuh mereka memiliki kekuatan hukum. Jelas sekali, kedua orang tua itu mengetahui bahwa saya sedang memburu mereka. Mereka berencana untuk memancing ular itu keluar dari lubangnya. Ningki mencibir dan langsung menyerang kedua murid Sekte Ziwei. Kedua murid Sekte Ziwei menemukan gerakan di belakang mereka. Reaksi mereka sangat cepat saat mereka menghindari pedang Ningki. Di saat yang sama, reak tiba-tiba muncul dari tubuh mereka. Keduanya terkejut melihat cahaya putih keluar dari dahi mereka. Targetnya adalah Ningki, yang melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Pada saat ini, dia memiliki garis keturunan Titan pemusnahan dunia tingkat tinggi, seni Prajna Gajah Naga, dan tubuh Dewa Perang. Namun, dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung ditembus oleh cahaya putih. 13 juta atau lebih dari 15 juta HP Xiao Chen langsung menghilang. Doudi lainnya, bahkan Doudi puncak, kemungkinan besar akan mati akibat serangan ini. Gerakan Ningki tidak melambat karena cahaya putih. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya dan mematahkan senjata di tangan kedua murid Sekte Zi Wei di depan tatapan kaget mereka. Pada saat yang sama, dia dengan mudah mengambil kepala mereka. Setelah menghancurkan semangat mereka, Ningki berbalik dan melarikan diri. Dari serangan Ningki hingga meletusnya kekuatan hukum Wu Guodong hingga kematian dua murid Sekte Zi Wei, waktu telah berlalu kurang dari satu tarikan napas. Di kejauhan, ekspresi Wu Guodong tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, kekuatan hukumku sebenarnya tidak mampu membunuh bocah ini. Jika saya tidak salah, budidayanya hanya berada di peringkat ke-10 dari alam pemurnian Qi. Dia bahkan belum berada di puncak peringkat ke-10. Dou Qi di tubuhnya belum mencair. Kejutan melintas di mata Yin Tua. Maksudmu bocah ini sudah terkena kekuatan hukummu tapi belum mati. Wu Guodong menganggup dengan sungguh-sungguh. Memang. Kalau begitu, aku khawatir asal-usulnya sedikit aneh. Hantu Tua Yin berdiri dan berkata dengan dingin, kita sendiri yang harus membunuhnya. Jika kita membiarkan dia melarikan diri dari tempat ini, kemungkinan besar dia akan membawa masalah pada sekte kita. Pergi, dia tidak akan bisa lari jauh. Wu Guodong menganggup. Hampir dalam sekejap, mereka berdua sampai ke sisi dua murid sekte Ziwei yang telah dipenggal. Kemudian, Wu Guodong tiba-tiba melihat ke arah pelarian Ningki. Dia lari ke arah itu. Kejar dia. Ningki mengeluarkan segenggampil peremajaan langkah surga dari tas spasialnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak lama kemudian, luka Ningki sembuh dan dia kembali ke kondisi puncaknya. Dia memanfaatkan fakta bahwa hantu Yintua dan Wu Guodong tidak dapat menguncinya dengan jiwa ilahi mereka. Bukan saja dia tidak melarikan diri jauh, tapi dia juga mengintai kembali. Sekali lagi, dia melawan kekuatan hukum lawan dan membunuh murid dari kedua sekte tersebut berulang kali. Tiga hari kemudian, murid terakhir dari sekte Tulang Layu meninggal dengan kebencian. Di sampingnya adalah murid terakhir dari sekte Ziwei yang meninggal selangkah lebih awal darinya. Ada beberapa luka yang sangat menakutkan di tubuh Ningki. Jiwa ilahi Titan emas berdiri di sampingnya. Ada juga lubang di tubuhnya. Jika bukan karena serangan hukum terakhir yang diblokir, Ningki akan mati. Namun, Ningki juga sedikit menderita. Jiwa ilahinya awalnya setinggi sepuluh kaki, tetapi sekarang menjadi sekitar satu inci lebih pendek. Dia membutuhkan batu dewa pemurnian kelas menengah untuk memadatkan dan memperbaikinya. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri, kan? Suara hantu Yintua terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, Wu Guodong muncul bersamanya dan berdiri di kedua sisi Ningki. Jiwa ilahi ini. Mata Wu Guodong tidak tertuju pada Ningki. Sebaliknya, dia tertarik dengan jiwa ilahi Titan. Hantu Yintua melihat ini dan tahu bahwa pemikiran Wu Guodong lebih teliti daripada pemikirannya. Bahkan ketika semua muridnya sudah mati, perhatian Wu Guodong masih bisa teralikan. Ini berarti ada yang salah dengan jiwa ilahi ini. Keduanya kaget dan saling memandang. Kemudian, Wu Guodong berkata dengan dingin kepada Ningki. Kamu berasal dari Sekte Mana. Hantu Yintua tidak lagi memandang Ningki dengan dingin dan marah. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia berkata, Nak, jika kamu mengakui aku sebagai tuanmu sekarang, aku akan menghapus semua yang terjadi sebelumnya. Hantu Yintua, jangan berani-berani. Wu Guodong segera memelototi Hantu Yintua. Kenapa aku tidak berani? Jiwa ilahi anak ini tidak rendah. Tidak, ini sangat tinggi. Di benua bela diri abadi kita, orang jenius seperti ini dapat dihitung dengan satu tangan. Hari ini, saya akan menerimanya sebagai murid saya, terlepas dari apakah dia setuju atau tidak. Wu Guodong, jika kamu ingin bertarung denganku, kami akan bertarung sampai mati. Jika kamu tidak bertarung denganku, aku bisa memberimu alat sihir tingkat rendah yang aku peroleh beberapa waktu lalu. Hantu Yintua memandang Wu Guodong dengan dingin dan berkata, Mustahil. Nak, Hantu Yintua itu orang gila. Sekte Tulang Layu adalah sekte setan. Saya melihat bahwa Anda jujur. Mengapa kamu tidak memujaku sebagai tuanmu? Saya adalah salah satu dari empat tetua agung Sekte Ziwei. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Wu Guodong berkata pada Ningki. Of, jangan khawatir tentang sumber daya budidaya. Sekte Ziwei Anda sama dengan Sekte Tulang Layu saya. Keduanya adalah Sekte Tingkat Rendah. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Hantu Yintua berteriak dengan suara tajam. Anda. Wajah Wu Guodong menjadi sedikit merah. Ningki melihat pemandangan ini dan matanya sedikit bergerak. Dia tidak berniat menggunakan cara yang telah dia persiapkan. Dia tersenyum dan berkata, karena kedua senior itu sangat menghargai saya, mengapa kalian tidak bertengkar? Saya akan memilih siapapun yang menang. Meskipun keduanya tahu apa tujuan Ningki, mereka masih terkejut dengan bakat Ningki. Atau bisa dikatakan keduanya punya niat lain yang belum mereka kemukakan. Yaitu, mengambil jiwa ilahi Ningki untuk digunakan sendiri. Mereka tidak menyatakan tujuan mereka dengan lantang. Mata hantu Yintua bergerak. Dia tiba-tiba mengeluarkan tengkorak dan menamparnya dengan keras. Tiba-tiba, ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Ropen dendam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Wu Guodong. Hantu Yintua, kamu benar-benar berani menyerangku. Pergi ke neraka. Wu Guodong meraung dan mengeluarkan pedang panjang. Pedang itu memancarkan cahaya putih menyala. Kekuatan hukum. Ningki merasakan jejak kekuatan hukum dari tengkorak hantu Yintua dan pedang panjang Wu Guodong. Dia tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri. 930. Kecepatan Ningki sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, dia sudah berada ribuan mil jauhnya dari Yintua dan Wu Guodong. Dia mengira kedua belah pihak akan bertarung setidaknya selama tiga hari tiga malam. Dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, dia akan melihat Wu Guodong mengejarnya dengan cara yang sangat menyedihkan. Lengan kirinya sudah hilang dan banyak luka gigitan di sekujur tubuhnya. Yintua telah dikalahkan. Dia dikalahkan begitu cepat. Mata Ningki memancarkan sedikit kewaspadaan. Dia tidak terus melarikan diri tetapi berdiri di tempat yang sama, memperhatikan Wu Guodong yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Berlututlah dan akui aku sebagai tuanmu. Wu Guodong berjalan di depan Ningki dan mengucapkan kata-kata ini dengan dingin. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya, tapi dia sendiri yang menekannya. Kamu sekarang terluka parah, kan? Ningki tidak berlutut dan berkata sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa serius cederaku, kamu tidak akan pernah menjadi tandinganku. Mulut Wu Guodong melengkung membentuk cibiran. Tidak peduli seberapa kuat seorang pria di kira Finemen Reng, dia tidak bisa dibandingkan dengan ahli Dou dan Rilem. Meskipun dia hanyalah eksistensi yang tidak mencolok di tahap awal alam Dou dan, ada celah antara kekuatan hukum dan Dou Qi yang tidak dapat dilintasi. Mengapa kamu ingin aku mengakui kamu sebagai tuanku? Apakah kamu benar-benar tidak peduli jika aku membunuh begitu banyak murid Sekte Ziwei? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Murid-murid itu tidak layak disebut dibandingkan denganmu. Selama kamu mengakuiku sebagai gurumu, aku dapat menjamin bahwa di masa depan, posisi guru Sekte Ziwei pasti akan menjadi milikmu. Di bawah bimbinganku, bukan tidak mungkin bagimu untuk menerobos ke tahap akhir alam Dou dan. Wu Guodong melihat bahwa Ningki sepertinya akan berkompromi dan suasana hatinya menjadi rileks. Dia tersenyum sedikit. Jika dia bisa membawa anak ini kembali, senjata sihir tingkat rendah yang hilang dalam pertarungan dengan Yin Tua bukanlah apa-apa. Aku masih tidak percaya padamu. Ningki tersenyum tipis. Kembali ke sumbernya. Saat berikutnya, tubuh Ningki tiba-tiba membesar dan langsung berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Pada saat yang sama, jiwa ilahi Titan Emas langsung mengembun dan menebas Wu Guodong. Jika itu adalah ahli Dou dan Rilem tahap awal di puncaknya, Ningki hanya bisa dikalahkan. Mungkin akan sulit baginya untuk melarikan diri. Tapi Wu Guodong berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan auranya sekitar 70% hingga 80% lebih lemah dari sebelumnya. Ningki memutuskan untuk bertaruh dan melihat siapa yang akan menang. Ningki masih memiliki sesuatu untuk diandalkan. Wu Guodong jelas-jelas menyukai sesuatu padanya, jadi dia tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Kalau tidak, tidak perlu bicara banyak omong kosong ketika mereka baru saja bertemu. Dia bisa saja menyerang secara langsung. Garis keturunan klan iblis kuno. Ekspresi jijik muncul di mata Wu Guodong. Tiba-tiba, kekuatan hukumnya merembes keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang cahaya putih, menebas langsung ke arah Ningki. Ini adalah hukum ketajamanku, dan aku sudah memadatkan 50 helai hukum itu. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kamu tidak akan mampu menahannya kecuali kamu juga memiliki hukum ketajaman. Sedikit rasa jijik muncul di mata Wu Guodong. Light Saber langsung menebas lengan Ningki. Seperti yang dipikirkan Ningki, dia tidak membunuhnya. Namun, dia tidak keberatan menghajar Ningki hingga menjadi cacat. Tajam. Pada saat kritis ketika Ningki hampir kehilangan lengannya, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Kemudian, dia memegang pedang pembunuh naga dan menebas pedang ringan itu. Kamu ingin memblokir hukum ketajaman dengan senjata biasa-biasa saja. Wu Guodong melihat pedang pembunuh naga di tangan Ningki dan tertawa dingin. Namun, saat berikutnya, senyumannya membeku di wajahnya. Ini karena pedang cahaya yang dibentuk oleh hukum ketajamannya. Menghilang ketika bertabrakan dengan pedang pembunuh naga milik Ningki. Benar, itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah telah dihancurkan oleh hukum ketajaman yang lebih mengerikan. Wu Guodong merasakan darahnya melonjak dan tidak bisa menahan muntahan setegup darah. Seperti yang diharapkan. Ekspresi kesadaran muncul di mata Ningki. Gerakannya tidak melambat. Sebaliknya, dia muncul di depan Wu Guodong dan menebas lehernya. Senjata abadi. Anda sebenarnya memiliki senjata abadi. Ekspresi keterkejutan muncul di mata Wu Guodong. Fakta bahwa pedang lawannya dapat menghancurkan hukum ketajamannya berarti pasti ada hukum ketajaman yang lebih kuat yang menyertainya. Ini berarti pedang ini bukanlah senjata biasa, melainkan senjata abadi dengan hukum ketajaman. Sosok Wu Guodong bersinar seolah dia baru saja berteleportasi. Dia muncul sepuluh kaki jauhnya. Ningki tidak menebas tubuh aslinya, tetapi pada bayangannya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki senjata abadi? Ingat, di depan Dou Dan, semua orang adalah semut. Wu Guodong menatap dengan rakus pedang pembunuh naga di tangan Ningki. Dalam hatinya, nilai pedang ini sudah setara dengan Ningki. Pedang ini setidaknya adalah senjata abadi kelas menengah. Senjata abadi dibagi menjadi empat tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Bahkan senjata abadi tingkat rendah dibagi menjadi beberapa tingkatan karena kekuatan hukum ketajaman. Sama seperti Ahli Dou Dan Tahap Awal, ada kesenjangan besar antara berbagai keberadaan. Beberapa Ahli Dou Dan Tahap Awal dapat melawan ribuan orang dengan level yang sama tanpa terkalahkan. Namun, semut alam pemurnian Ki Peringkat 10 dengan senjata abadi mampu menghancurkan 50 hukum ketajaman yang telah diakental. Bahkan senjata abadi tingkat rendah yang terkuat pun tidak dapat melakukan ini. Hanya senjata abadi kelas menengah yang bisa melakukan ini. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah senjata abadi kelas menengah yang rusak. Wu Guodong bisa merasakan aura pedang itu sedikit aneh. Itu belum lengkap. Lupakan dia, bahkan pemimpin sekte mikro ungu, eksistensi di tahap tengah alam Dou Dan, juga bermimpi memiliki senjata magis kelas menengah yang lengkap. Di benua bela diri abadi, jumlah senjata magis kelas menengah dapat dihitung dengan jari. Selain tujuh sekte terkuat, hanya ahli top suatu wilayah yang dapat memilikinya. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatanku setidaknya akan setara dengan seorang ahli yang telah memadatkan lima ratus hukum ketajaman. Ini lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Ketiga orang tua di sekte itu juga akan dikalahkan olehku. Keserakahan di mata Wu Guodong hampir berubah menjadi bola api. Ketika Ningki dan jiwa dewa menyerangnya, ada jejak niat membunuh di matanya. Bahkan jika dia bisa menangkap lawannya hidup-hidup, dia mungkin tidak bisa mencapai tujuannya. Saat ini, selama dia bisa mengambil pedang ini, kekuatannya akan langsung meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Membandingkan keduanya, kalau begitu, kamu bisa pergi dan mati. Wu Guodong mencibir. Hukum ketajaman berubah menjadi anak panah, padat seperti badai, membombardir Ningki. Ningki melambaikan pedang naga di tangannya, memblokir sebagian besar anak panah. Namun, masih banyak anak panah yang menembus tubuhnya. Bahkan jiwa ilahinya penuh dengan lubang. Peringatan, HP Tuan Rumah telah jatuh ke zona peringatan. Bila HP yang awalnya padat di atas kepala Ningki berkurang menjadi kurang dari seratus. HP-nya hanya tersisa beberapa ratus ribu. Tidak mati, garis keturunan ras iblis semacam apa yang dimiliki orang ini.